Hai jumpa lagi teman dengan kita di channel Mama Linda cantik nah kali ini teman kita akan coba bikin ya jebakan tikus perangkap tikus nah seperti yang tampak pada video ini teman sebuah galon lalu di sekitarnya itu kita sebarkan makanannya tikus dan di dalam galon juga nah maka tikus akan bergerombol berkumpul di sekitar galon dan akan naik talinya itu teman melalui tali maksud saya naik lalu akan terjebur ke dalam galon nah seperti itu temannya seperti tampak video satu persatu tikus naik melalui tali masuk ke dalam toples lalu masuk ke galon sesudah masuk galon teman tikus enggak akan bisa keluar lagi ya soalnya permukaan galon itu licin Hai tidak bisa dipancat oleh tikus jadi tikus tidak bisa naik keluar dari galon hai 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 satu persatu teman akan banyak tikus masuk ke dalam galon hai 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 seperti itu temannya sangat sederhana sih Hai pemikiran dari jabatan perangkap tikus ini teman hai 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 Terima kasih. 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 Nah, kita ringkas galonnya, kita mulai buang tikusnya ya teman ya ke tanah kosong. Nah, oke teman, sekian dulu ya review kita kali ini tentang perangkap jebakan tikus yang dibikin. Selamat mencabok, selamat mencabat, selamat mencabat, selamat mencabat, selamat mencabat, selamat mencabat. Nah, sampai jumpa lagi teman, dengan kita di review berikutnya. tetap di channel, Mama Linda cantik, bye-bye.